assalamualaikum jumpa lagi bersama saya isa fendi hari ini saya mau share tentang bug and fill lagi ya teman-teman yang saya share kali ini bagaimana cara pemupukan bug and fill di sini saya akan membedakan menjadi dua macam cara yang pertama pemupukan untuk proses pembungaan dan yang kedua pemupukan untuk proses penyuburan kalau tanamannya masih seperti ini nah ini masih butuh proses penyuburan penyuburan daun memperbanyak daun seperti itu ya teman-teman karena ini memang belum waktunya untuk pembungaan kalau kita bungakan pun juga bisa sebenarnya tapi ini menurut saya belum nah kalau yang kecil-kecil kayak ini juga masih proses pertumbuhan jadi belum bisa kita bungakan kalaupun kita bungakan juga bisa tapi kurang maksimal nah sedangkan kalau tanaman yang ini nah ini udah rimbun banget kayak gini ya udah rimbun daunnya sudah banyak sudah batangnya sudah tua-tua sudah hitam nah ini siap kita bungakan kalau mau kita bungakan juga bisa tapi kalau mau kita suburkan lagi daunnya biar lebih rimbun lagi juga bisa nanti kalau rimbun otomatis juga bunganya banyak ya jadi pertama kita bersihkan dulu batang apa namanya rumput-rumput yang ada di bawah kayak gini sebelum kita pupuk nah kalau sekiranya ada yang mau kita potong lagi kita potong aja misalkan kayak gini batangnya ada yang menonjol ada yang lebih panjang kita potong aja biar nantinya lebih rimbun mau tidak dipotong juga enggak masalah ya itu terserah cuma kalau lebih bagusnya kalau mau lebih ribun ya kita potong kita samakan aja batang-batangnya kayak gini sebelum kita pupuk nantinya kalau tanaman kita rimbun nanti otomatis bunganya juga banyak ya teman-teman tidak ada buken fil yang mandul atau tidak berbunga itu tidak ada semuanya berbunga ini jenis wajit alisya ini juga mau saya bungakan karena ini sudah menurut saya sudah banyak daunnya kita potong-potong saja habis itu kita kasih pupuk untuk proses pembungaan takaran pupuknya lebih banyak ya teman-teman jadi misalkan satu sendok satu sendok seperti ini ya kira-kira airnya sepertiga lah sepertiga atau satu gayung ya satu gayung satu sendok nah itu kita siramkan langsung ke tanahnya itu tergantung pada besar kecilnya media kalau medianya kecil ya nanti sedikit aja tapi kalau potnya agak besar kayak gini terus pohonnya buken filnya juga agak kokoh kayak gini besar nanti ya semuanya diikutkan dan jangan lupa untuk penempatan pada sinar matahari yang cukup itu juga sangat menunjang untuk pertumbuhan bunga teman-teman kalau full sinar matahari kayak gini nanti bunganya juga akan full tapi kalau kurang dari sinar matahari nanti bunganya juga kurang maksimal nah kalau sudah keluar bunga jadinya kayak gini teman-teman jadi kalau batangnya nanti sering dipotong juga rimbun bunga tapi kalau batangnya tadi pemotongannya kurang rimbun jadinya bunganya juga enggak bisa rimbun itu tergantung pada sering tidaknya kita potong sedangkan untuk pemupukan untuk perawatan buken fil itu bisa kita lakukan dua minggu sampai satu bulan sekali teman-teman untuk pembungaan kan satu kali waktunya berbunga saja kalau sudah siap kita bunga kan ya tapi kalau untuk perawatan kita lakukan dua minggu atau satu bulan sekali takarannya lebih sedikit jadi yang yang tadinya tadi satu sendok itu kita bisa ngasihnya setengah sendok saja setengah sendok kita taruh di air-airnya sama takarannya seperti tadi tergantung besar kecilnya media tergantung besar kecilnya tanaman yang kita siram kayak gini tadi ya teman-teman contohnya kalau pemupukannya dapat nanti otomatis untuk pertumbuhan daun-daunnya juga banyak lebat kayak gitu ya teman-teman ini kemarin hujan sekali saja sudah pada rontok bunga-bunganya kalau musim hujan telah tiba itu sangat cocok untuk proses pertumbuhan pertumbuhan daun pertumbuhan batang kayak gitu tapi kalau musim panas telah tiba itu sangat bagus untuk proses pembungaan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next bye bye abOND abone 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 Terima kasih telah menonton!